Dia pernah menjadi orang yang paling ditakuti di penjara, tapi sekarang dia tergeletak di atas barbel dengan kondisi tak berdaya. Pria itu mengambil barbel seberat 23 kg, berjalan ke arah Albino, lalu memukulnya dengan keras. Sebenarnya apa penyebab pria itu melakukan ini? Nama pria ini adalah Lukas. Lukas telah diperlakukan secara tidak manusiawi sejak hari pertama di penjara. Para sipir masuk dan memukulinya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kemudian mereka membawa Lukas ke ruang cuci penjara, dan mempertemukannya dengan seorang pria yang dipanggil rabit. Ternyata Lukas telah menculik anak rabit selama 15 tahun. Rabit tentu tidak akan melepaskan Lukas. Aku tidak akan membunuhmu, aku akan menyiksamu, dan membuat hidupmu menderita setiap hari. Setelah berbicara, rabit bangkit dan pergi. Saat ini, seorang pria yang dijuluki Albino muncul dengan angkuh. Tanpa basa-basi, dia langsung menghampiri Lukas dan memukulnya dengan keras. Lukas ingin melawan, tapi tingginya menghantam siku Albino yang sangat keras bagaikan besi. Lukas pun menjerit kesakitan. Tapi ini belum berakhir. Tiba-tiba Albino mengeluarkan pisau cukurnya, mengayunkannya ke arah pinggang Lukas, dan membuat hidupmu menderita setiap hari.